Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Walilmu'minin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Di semua perintai Gusti Allah itu Untuk kemuliaan Senggelim Krakoni Oke Wama ahlakna min koryatin Illa walaha kitabun maklum Eh Ma tasbikumin ummatin ajalaha Wama yastakhirun Dewi eh Saiki Nentang Umbaren Yang sun Allah Orang rusak Si jineng desa Kejabokan Yang waktu kang tertentu Wih ditentoknya Desa-desa mau Padaan duwe Wates dewe-dwe Menawa wates Karusaannya Wasti Tekake Wawang iku Ora podo bisa Majulan Ora bisa Podo mundur Oke Gairah Bakale kena Musibah kena bencana Atau dirusak Dirusak mergok oleh Podo tumindak Daling Itu masih enak waktu ini Ini Wih ditentoknya Raghusti Allah Ini Ini wih ditentok Aki Uraisa Uraisa Kau nyuk terus Jaluk maju Utau Jaluk mu Mundur Makanya Ini cara Bahasa Sehari-hari Musibah ini Sekadung Tepuk Pasang Alat Apa yang kata ini Alat Untuk Apakah bahasanya Apa dini-dini Untuk Untuk Antisipasi Supaya Ben gak kena Betul sakit Ini Mungso Sudah ditentukan Oleh khusti Allah Gitu Tadang Wih di Antisipasi Kau mancen hurung Waya teko Yara teko Barang pas lali Teko Mancen itu Waya teko Oke Jadi istilah Ada alat Peringatan Dini Gitu Deteksi Ben orang Lindu Ben orang Angin Ben orang Longsor Panggah teko Ini kubis kadu Laku dunia Sengging Antisipasi Supaya Kedahadian Itu Tidak Terjadi Nopo Taat Ninggal Nomak Siat Musibah Bencana Seksok Tekone Mergamuk Maksiat Saat ini Sering terjadi Ananya Banjir Itu karena Kedolimahnya Uang Luat Banyu Radika Inggon Gitu Dalam Banyu Disumpeti Tanah-tanah Dikerui Wet-wet Ditebangi Watu Dijikui Akhirnya Nek Sekundur Sekundang Langsor Senggah Banyu Beska Ono Wa Kalu Ya Ayuhal Lazi Nuzzila Alay Dikru Inna Kalam Jenoon Law Mata Tina Bil Melaikati Inkun Tamina Satiqin Wong Wong Kafir Mekah Pada Waktu Niku Kodoh Celatu Celatu Niku Ngomong He Wong Kang Jahre Katurunan Koran Sejati Iroh Iku Majnun Kanjeng Nabi Nud Karu Wong Sengrung Seneng Sengrung Itu Pituduh Saking Geting Nge Niku Diarani Edan Nge Mereka Menganggap Tingkah Lakune Kanjeng Nabi Yang Tidak Dicocoki Karu Wong Kafir Mekah Niku Diarani Tingkah Laku Edan Nge Mereka Dwi Orang Itu Pituduh Tidak Ngaduk Tidak Nyanda Darani Wong Edan Kalau Kanjeng Nabi Waras Waras Wong Sing Dilakoni Kabeh Atas Dasar Tuntunan Gusti Allah Al Quran Kanjeng Nabi Kan Seratus Persen Perlakuni Al Quran Yang Ngomong Tidak Lur Ngomong Kapir Mekah Dharani Dan Kadang Awak Dewi Berperilaku Apik Terus Dharani Karu Ngomong Rawaras Sobih Wiritan Darani Rawaras Ujian Darani Kak Waras Tahlilan Darani Kak Waras Sampai Bancaan Darani Kak Waras Mereka Sengarani Niku Orang Gaduk Orang Itu Pituduh Padahal Bener Bener Malah Darani Dan Apa Sengaras Seng Edan Orang Malah Seng Arani Kanjeng Nabi Perlakunya Seratus Persen Al Orang Sudarani Edan Kita Sebagai Umat Nonton Kanjeng Nabi Belum Seberapa Terus Ramaduk Ngarani Edan Nabi 100% Al-Qur'an Darani Edan Bagaimana Al-Qur'an Apa Nuzzila Al-Ali Dikru Seng Diparingi Al-Qur'an Malah-malah Yang kafir Mekah ini Yagenya siroh orang Lekake molekat kanggu Seksi yang siroh itu Pancen bener Nabilan bener yang Quran Itu sangking Nersane Allah Malah-malah tambah menek Pembarni Al-molekat Menungso dirohi molekat Malah mumet Molekat diketok naas Ini mumet Dan menungso kekonyontok Molekat Malah bingung molekatnya Gak sayang Gak kesel Molekatnya gak leren Molekatnya gak ngantuk Gak turu Gak teklak-tekluk Molekatnya gak ngelih Gak butuh mangan Gak ngorong Gak butuh Ngombe Lakukan jaluk Kudukan Barengi al-molekat Awak dewe Konyontok molekat Malah gak iso Urek Yonyontok yunang Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Kusin jelas-jelas Menung Sotu minda Eh bener Apelah Kusin dah dicontok Ojo molekat Awak dewe Kondada nantang Pengen bukti Lewat molekat Malah Kita nanti repot Sendiri Ora Ora Bagian Maka Kusin Allah Terus di Jawab Ma nunazilu Al-malaiikata Ila bil-haq Wama kanu Iza Mun-durin Inna Nahnu Nazalna Dik Inna Nahnu Nazalna Dik Rawa Rawa Inna Lahula Khafirun Yes Nahnu 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 bahwa seksa kejoba kanti benar lalu wongkang podoka turunan seksa nalika molekat ustumurun orang bakal diparingi mundur atau menghindar ya lah, apa ini kok ngantin jajak ya lah, orang molekat lalu ada diwak kena apa kerungu apa petir nih? petir gede jadi biar orang bakal bingung karena molekat ini pun getak yang suaranya luwe biar antar katimbar petir gara pelengar kabe nanti keturunan angin ya angin apa jenisnya yang gede ya kuteng beliung ya kuit nganti doa amruk omah-omah gendengnya nanti doa amruk sudah bingung lu kan jaluk molekat kan ngetok kan tumurun molekat sebagian gua seksa lu itu molekat udah diketoknya menung so kalang kabut lu kan diketoknya orang tambah malah kalang kabut jadi orang usah jaluk nantang molekat kuduk itu orang bagian betul bagi ya temen temen temenan yang sun Allah nurunake pangeleng yaitu Qur'an dan Al-Qur'an itu juga berfungsi sebagai peringatan mulakannya Al-Qur'an dalam dalam istilah Al-Qur'an ini al-diqru maksudnya yukur Qur'an al-diqru Qur'an karena memang berfungsi sebagai pengelingeling dan peringatan bahkan juga Al-Qur'an itu juga berfungsi sebagai dikir untuk bacaan bacaan dikir makanya terus di deres deres kur'an termasuk di dikir deres Qur'an makanya ngantianek di jauh kanjir nabi itu majtama'a kaumun fi majlisin yang kurun Allah illa hafat alihimul mala'ikah wahosiyat umur rahmah wa angzala alihimus sakinah wadzakaroh umullohu fi malain indah indah orang 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 akeh kodoh kumpul orang yang sijining panggunan kodoh neres kodoh dikir ngangkusti Allah termasuk moco Qur'an itu dalam bahasa lain moco Qur'an itu kodoh lagi munajat munajat ngangkusti Allah dalam bahasa lain Qur'an itu diwocok kodoh lagi matur ngkusti Allah karena Qur'an itu kalamullah jadi mukhotobah lagi jagungan omong-omongan ambik kusti Allah diumpamakin maka kodoh 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 yang majlis Qur'an diwocok dikir diwocok dikelilingi dikodoh molekat molekat kodoh molekat kodoh 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 penyamatan dapok merekowania iciones kodoh 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 kepenangan ketentaman bahkan kodoh 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 kODH SEBUT SING Maka terus Al-Qieron ini diarahkan istilah lain al-zikro jadi ini nonton jadi pengiling-ngiling jadi pitutur, langkerno digawedi dikir, jadi tidak diberikan Al-Quran kumpamannya belum mengerti maknanya apa-apa, nunggu mengerti maknanya tidak diberikan jadi Al-Quran itu mengerti Al-Mu'ta'abad bitilawati jadi mocon ini sudah dihidupkan ibadah jadi saya inginkan maknanya, apa Al-Flamim itu mengerti apa saya inginkan maknanya nunggu mengerti maknanya, kapan di wilayah harus kalau yang belajar mengerti maknanya kalau yang belajar mengerti maknanya, saya tidak belajar rumah sana terjemah itu mengerti maknanya itu dari dalam diri terjemah ini diurung, kok mengerti maknanya Al-Quran terjemah itu mengalih bahasa soko asline mawon ngerti maknanya ya tafsir ngerti maknanya ini ya tafsir sehingga Al-Quran itu menjadi iso nenangke ati Al-Quran ku iso dati menyemangati untuk ngibadah Al-Quran ku iso dati no mareni maksyiat memang terjemah karena itu hanya apa ngganti bahasa ya rata-rata malah dati wang galak karena itu orang ngerti maknanya Al-Quran yang sebenarnya kudunnya orang itu ngerti Al-Quran yang sebenarnya terus diamalkan kudunnya dati wang yang ramah, lemah, lembut orang malah dati wang yang galak Al-Quran mungkin diterjemah dati wang galak ngerti ya ini ayat wakotilul musyriki nakafah terus dati teroris wakotilul musyriki nakafah wakotilul musyriki nakafah akhirnya wang musyrik terus di di no dipuatani kabih diserang kabih jadi teroris padahal padahal kalau ngerti masyarakat itu siapalah musyriki nakafah di di klasifikasi dipilah-pilah sopoh sing kudu kok perani sopoh sing untuk dipateni wan sopoh sing kudu kok joga kok reksa ora kok angger ayatnya memang ngerti tapi butuh tafsir butuh penjelasan makanya Quran harus dipahami secara benar nekdwe orang bisa mahami secara benar ya manut karo sing bisa mahami sing benar ngilewat tafsir ngeteniki tambah menengku tafsir sing luas-luas menengku semakin akan menjadikan Al-Quran itu menjadi apa dalam petunjuk orang malah tidak ada Al-Quran jadi orang galak bahasa ini Al-Quran dipahami secara terjemah malah akhirnya menimbulkan jadi orang sing radikal galak kebablasan jadi teroris nganggeng orang sing orang sak gulungan musuh halal darai bahasa bayang bayang ya lantemenan insun Allah ngereksa marang Al-Quran orang bakal ono wah-wah ini yang dilalah kukes yang doa apal apal Al-Quran apal wacah ini sehingga Al-Quran Al-Quran ini loh orang ini orang sing nakal disuduh sakkurup utawadi tambah sakkurup konangan konangan dirubah harokatai konangan makanya Jawa Allah wa'innalahulahha fidhun wa'innalahulahha fidhun ini yang ngereksa yang ulama-ulama ini ulama-ulama ulama-ulama kiro'ah ulama-tapsir ulama oke dan ulama biasanya ulama itu mesti paham tentang Al-Quran oke bukan ulama berarti majlis ulama oke ulama itu tidak harus apa di konsolidasi lewat sebuah lembaga tidak harus apa ini majlis ulama tidak harus cuman kadang salah kaprah newis jadi majlis ulama itu disebut ulama padahal lurung karuan ulama oke kurang mengorganisasi mawan tapi tidak bisa dipastikan orangnya mesti ulama kalau bahasanya gusmus pewis tadi pengurus ulama majlis ulama itu kan ketik saudara ulama oke bukan ketik saudara ulama itu salah kaprah ulama tidak harus ini ulama yang mesej ini wong seng apa itu menguasai ilmu sekalian sekaligus ngamal ngamal oke ini nanggun 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 kitab jauh harul maknon ngebut istilah ulama terus diterang secara luas wong seng duwe ngelmu agama kelawan bener tur dinamal oke orang mung pinter tok mung cendikiawan tok intelektual tok mung tapi harus benar ngelmu tur dilah ngelakon ini kunggul rindani gusti orang ngelakon ngelmu kok untuk di komersialkan ilmu dikomersialkan yang ngelakoni ya dalam raka untuk komersial tapi semata-mata ngelak rindani gusti Allah untuk meraih kebahagiaan akhirat walakad arsalna min qablika fi syia'il awwalin wama ya'tihim mir rasulin illa kanubi yastahzi'un kadalika naslukuh fi kulub il muj'arimin eh siro kanjeng nabi muhammad ora susah ora usah susah rehatin sebab diarani edan nabi nabi zaman bien kalau ngakafir kures ngarani kanjeng nabi mau apa inakalamaj nun gitu ngun aku gak usah susah berguna kalau nabi nabi zaman bien iyo kodoh diarani mengkono nabi nabi mbiyan iyo karo kawume sengrahmato rabel lu diarani ngoten iku diarani budo diarani asno panik terobasa sehari-hari diarani pekok edan kodoh pekok tekan nanti semua teniku inakalamaj nun temenan yang sun Allah mus ngutus sak durung iro utusan utusan golongan golongan wong wong bian wong wong zaman bian ora bedo karo kufar mekah ora kat tenaka tekanan utusan pangeran gejoba mesti podo anggagui ya stah di utusan nabi rasul sing ngapik terpilih nyonton itu tidak benar ajak ajak benar itu malah ngece ya stah ziun ngece dony pelik ini itu zaman bien awet zaman bien sampai takwana masyarakat kok begitu kan diperlakukan seperti itu lo nabi nabi lo hebat itu diperlakukan makanya kudus sabar kudus sabar makanya sampai kanji nabi orang muntri muntri disakiti balangi watu dibalangi tele onto kotoran onto ini kanji nabi mengop Allah mahdi kami fa'inah hum layak lamun kanji nabi ini saking tresnone nang umate ini dibegitukan diperlakukan Allah mahdi kami fa'inah hum layak lamun ya Allah masyarakat kula panjin dengan paring itu hidaya ngak leh ngotor ngotor mergulir ngerti orang kok tidur gak ke ahlik man arodana bisuk ini cerawak diherak mana masyarakat dungo pamungkase dinggu Allah ahlik man arodana bisuk ya Allah wang singtum ajengtum indak elek tengkulan jengan remuk hancur dungo pamungkase Allah Allah ahlik man arodana bisu Allah madu gusti Allah ahlik mungkin rusak panjin man ing wang arodana kang arpake sopaman ing insun ngarpake bisu iklawan Allah wah anggur dungo bahaya makanya kanjin nabi gak toko semunu kanjin nabi malah dongone pribun Allah mahdi komi fa inna hum layak malah malah wali wali dongone ngatan dong ngak masyarakat Allah Allah aslih umata muhammad Allah 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 mafir li umati muhammad Allah ma apa malih ini Allah ma aslih umata muhammad Allah marham umata muhammad Allah ma fir li umati muhammad wali wali ini ya Allah Mugi umate kanjenabai Muhammad diparingi Saya Ya Allah Mugi umate kanjenabai Muhammad Diparingi bunga Ya Allah Mugi umate kanjenabai Muhammad Diparingi pengapura Allah ma'asleh umata Muhammad Maksudnya Dunggu ini para wali Karena wali ini Ya penerusnya kanjenabai Jadi kasih sayang wali Yang umat ini Sangat menonjol Kasih sayang Sampai dunggu ini Orang kok dunggu minta Untuk dibinasakan Mungkin kadang seorang ini Gak sabar Entah-entah ini Orasa kurandang Sadar-sadar Malah mengganggu Orang ngurusayis Allah ma'alikman Arodhana bisu Kadang dimpakna payah Dimpakna Dewiri dan bengi Wah masuk Bepayah Makanya Awaduwi Ojo pisan-pisan Wani-wani Karo Warosatul Ambiya Ojo ngganggu Ojo ngurusayi Karo ojo Nyepele Oke Oke Untuk jauh Koro awliya-awliya Niku Meskipun orang dikarek Hono ini Gusti Allah Sing Presolan Sing Kadunan Niku Untuk jauh Kan jeng Gusti Allah Hadis kutsi Niku Man Adali Walian Pak Adantu Bilkardi Sing Sopo Wonge Nyatru Waliku Eh Podokaro Pak Adantu Bilkardi Mongko Meruahki Sopo Engsun Engman Bilkardi Kelawan Perang Eh Podokaro Nantang Gusti Apa Gusti Allah Siap Merangi Wong Niku Mau Anik Yang merangi Gusti Allah Tidak bisa di Bendung Tidak Jadi Pisan Pisan Yastah Ziyun Ngece Garo Sing Dadi Kekasih Gusti Allah Kadang Menung Sama Yang dikekasih Dibanggung Yoratriwa Yang aslinya Dadi Aslinya Wong Jire Kekasih Dikanggung Dadi Pemberani Gita Lepuk Gusti Allah Kacih Sembrono Gita La Yuminu Nabi Wa Khaad Kholat Sunnatul Awalin Al-Fatiha Aundubillahi Minas Shantanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Je eyeshadow Ad-Din Iyaka Nabor Wa Iyaka Nusta Ain Indin Sirat Al-Estha Al-Mustah Kim Sirat All-Ladzen An-Ahamt Ali Him Khair Al-Mak Ad-Dub Al-Ahamdul Al-Ahamdul Al-Din Rabbi Al-Fatihah 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 Al-Fatihah